Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Pita Skyu untuk edisi hari ini di edisi hari minggu seperti biasanya edisi minggu mbak pita akan unboxing ataupun first in person barang-barang yang udah mbak pita beli atau yang mbak pita dapatkan dan seperti biasanya juga nih sebelum kalian nonton ke video selanjutnya mana jempolnya untuk like yang belum subscribe, belum subscribe dan jangan lupa untuk klik lonceng di sampingnya agar dapet notifikasi video terbaru aku di channel youtube Pita Skyu dan jangan lupa nih untuk komen serta share video kali ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel youtube Pita Skyu ke sosial media yang kalian punya mbak pita mau kasih lihat ke kalian ada beberapa produk yang tadi mbak pita juga beli karena mbak pita juga sempat kehabisan produk tersebut ini adalah produk yang mbak pita tahu dari salah satu youtuber yang terkenal yang I love it dan aku suka sama gaya cara bicaranya gitu yaitu dari Kak Alpa ya kalian bisa lihat atau subscribe ke channelnya Kak Alpa ini tentang yang namanya produk yang bernama Essences ya jadi ini aku kalau bacanya Essence tapi kalau karena ada ujungnya ada Seisnya jadi Essences ya kayak gitu guys ya nah ini dia produknya jadi aku beli dua produk yang murah meriah tapi kata Kak Alpa itu sangat luar biasa apa ya sesuai ya gitu ya dengan wajah-wajahnya kita orang Indonesia dan ternyata Essence ini kalau nggak salah adalah produk dari Indonesia guys ya nah Essence ini kalian bisa lihat di kayak di all shop-all shop kayak di Sopi dia juga menjual produk yang Essence tapi sekali yang sekali Essence ini sendiri tidak terlalu banyak mengeluarkan produk-produk mungkin karena dia baru juga guys ya jadi produknya cuma kalau nggak salah ada mascara, ada eyeliner, kemudian juga kalau nggak salah ada lipstick dan yang sebagainya kalian bisa lihat aja di akunnya yang ada di Sopi ya aku kasih tahu aja di sini alamatnya oke guys yang pertama nih aku tadi beli darinya Essences ini adalah Stey On Eyeliner ini dia guys ya kalian bisa lihat di sini dan di sini ada tulisannya adalah harga 18.000 rupiah ini kebalik nggak sih gini ya nah gini 18.000 rupiah kalian bisa lihat guys ya dan aku juga nggak tahu oh ternyata di atasnya ada tulisannya ini SS nomor 01 yang black ya guys ya kalau dari packagingnya ini unik banget kecil dan harganya murah meriah 18.000 hanya only 18.000 rupiah untuk bagian sampingnya ini ada expirednya yaitu pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2020 guys di sini kemudian juga ada nomor backpomnya juga di sini dan di bagian belakangnya dia ada stain on eyeliner memberikan dampak warna yang sangat tegas dalam satu olesan dan ini juga formula tahan air tidak mudah luntur di sini juga ada komposisinya ada produknya dari PT Aulia Kosmetik Jakarta Jalan Raya Selembrang Tanggerang Indonesia jadi ini produk buatan Indonesia guys ya bisa kalian seperti ini nah untuk produksinya dan kodenya juga ada tadi ini bagian depan dan bagian belakang dan packagingnya dan langsung aja kita buka ini nomor 01 adalah black ya oke isinya seperti ini guys oh dan ini masih disegel ya jadi wajar aja kalau mbak Pita tadi sempat agak ragu kok ini kenapa di bagian kotak atau packagingnya ini dia nggak bisa kebuka gitu guys ternyata kalau misalnya dibuka juga nggak apa-apa karena di bagian dalamnya dia udah punya packaging yang beda atau bisa dibilang kayak disegel gitu guys jadi kamu nggak akan bisa coba-coba atau misalnya mau tester dulu dong ke tangannya kita nggak bisa jadi kita tidak merugikan konsumen yang lain ya guys ya yang bisa gunain ini oke langsung aja ya kita buka yang ini disini sebenarnya agak ini dia guys setelah kita buka dan ternyata dibongkus plastiknya ini juga ada tanggal expirednya ya guys ya yang harus kita buang ternyata ini kelemahan kalau misalnya produk seperti ini mbak Pita tuh berharap banget kalau expirednya tuh jangan ditempel di plastik kemasan gini guys ya karena nanti pastinya kita akan terbuang seperti itu jadi ada baiknya kalau untuk expirednya itu ditulis di pojok bawah ini atau mungkin di bagian pojok-pojoknya gitu guys ya karena nah kalian bisa lihat disini tuh kan expirednya akhirnya kebuang guys disini tuh bisa terlihat ya karena itu tadi dia nempelnya pas banget di bagian kita mau buka ini jadi bingung kan kalau mau buka ini tanpa lihat expirednya juga bingung guys ini expirednya kapan gitu oke kita kembali lagi disini dan di bawah pojok disini kita bisa lihat ini adalah yang namanya set ataupun kodenya adalah 01 yang black guys ya disini kita buka bagian disininya kemudian kita tarik sedikit tuh seperti ini guys ya kalau mbak Pita oles disini uh rata banget guys kayaknya baunya juga enak terus juga kalau pegangan tangannya juga lumayan ya lumayan kalau mbak Pita sih bisa menguliskan seperti itu so kita akan coba ini dulu ya guys ya warnanya ini pekat sekali karena mungkin apakah ini pertama kalinya pekat kita coba aja di mata mbak Pita wow guys keren tuh warnanya udah kayak nyatu gitu ya di matanya kita tinggal kita buat tebalin aja bagian pinggirnya aja di bagian sininya kita tebalin guys tuh oh i love it guys jadi dia tuh pas sesuai dengan garis matanya mbak Pita ya waduh udah keringat nih di bagian bawah jadi udah kayak yang enak banget kalau kita set kayak gitu guys jadi kalau kita ngulisin pertamanya jadi enak wah hasilnya seperti ini ini dia hasilnya guys ya kalau menurut aku sih cantik dan aku juga mudah mengaplikasikannya cuman kelemahannya ini adalah guys ya dia gak bisa kalau udah kita aplikasikan seperti ini aku juga harus tambahin lagi masukin lagi ke wadahnya terus juga aku baru oleskan lagi jadi satu kali oles itu udah cukup gitu dia gak bisa dipakai lagi untuk yang memperpanjang kayak gitu guys ya jadi ini harus dipakai berulang kali jadi masukin lagi terus giniin lagi terus giniin lagi biasanya nih guys ya kalau kita selalu sering memasukkan ini ke wadahnya kayak gitu baru mau ngambil cairan di dalamnya ini bisa menyebabkan cairan ini mudah beku ya guys ya kenapa? karena ada aliran udara yang masuk ke dalam eyelinernya kita jadi usahain kalian cuman nyobanya cuman satu kali aja guys ya jangan terlalu sering sekali boleh gitu atau dua kali boleh terus kalau udah ketiga kali ya udaranya bisa masuk dan membuat eyeliner kita gampang yang namanya keras ataupun beku seperti itu guys ya oke i love it dan kayaknya mbak pita suka sama eyelinernya ini dan mbak pita rekomendasi banget untuknya kalian yang lagi cari eyeliner yang murah, meriah, tapi juga bisa dibilang kayak yang gampang banget kalian olesin apalagi untuk pemula seperti itu tapi kalau untuk dia tahan atau enggaknya karena ini first inversion yang mbak pita menggunakan jadi mbak pita belum tahu nanti seberapa tahannya dia ya guys ya ini produk yang pertama harganya 18 ribu yaitu Essences Stay On Eyeliner yang black ataupun warna hitam kita beralih ke produk yang kedua yaitu adalah masih darinya Essences yaitu dari waterproof formula mascara jadi ini mascara yang waterproof guys ya nah ini ini kalau dari packagingnya cantik banget warnanya pink sama yang namanya warna ini hitam apa ungus ya hitam ya guys ya jadi ini perpaduan yang sangat cantik kemudian juga ada gambar cewek yang juga disini menarik packagingnya tulisannya disini adalah Essences waterproof formula mascara yang seperti ini guys kemudian juga di sampingnya disini ada pemberitahuan guys ya ada long lasting waterproof dan vitamin E jadi dia mengandung long lasting waterproof dan vitamin E seperti ini kemudian juga disini how to use cara penggunaan kemudian juga disini ada bepomnya juga kemudian juga tapi disini mbak pita gak ketemu oh ternyata untuk exploitnya ini agak kita harus jeli ya guys ya karena gak terlalu terlihat tuh warnanya juga hampir sama mirip warna kotaknya ini ada tulisannya adalah tanggal 10 oh exploitnya adalah tanggal 17 bulan 10 tahun 2021 dan dia memproduksinya pada tanggal 10 bulan oh tanggal 11 tahun 2018 ya guys ya ini dia kalau gak salah ngerti sih mbak pita agak susah nih kalau baca yang untuk tanggal produknya itu guys ya dan ini adalah 8 mili kalau untuk harganya disini adalah untuk yang mascara ini 17.400 guys jadi dia lebih murah lagi dibandingkan yang namanya eyelinernya tadi ya ini dia harganya 17.400 rupiah beuuu lumayan lagi guys ya kalau murah meriah gitu kita akan buka langsung aja gimana isinya guys ya jadi dari packagingnya udah cantik tadi dan oh ternyata ini hasilnya guys dia ya essence essence tuh essence ini gede banget tapi ya tapi lumayan panjang juga ya ini essence waterproof formula mascara 8 mili tapi mbak pita kurang tau ini yang black atau yang coklat ya disini gak ada keterangannya guys ini apa warna coklat apa warna hitam mbak pita juga gak tau kan tadi lupa nanya juga ini gimana cara ngeliatnya gitu ya tapi kalau mbak pita lihat secara packagingnya ini guys ini adalah warnanya coklat but I don't know kita akan coba di matanya mbak pita apakah nanti warnanya adalah warna coklat atau mungkin juga warna black atau bagaimana seperti itu kita langsung aja coba kita akan jepit mbak pita akan jepit dulu bulu mata mbak pita dengan penjepit bulu mata sebelum kita jepit bulu matanya kita mau buka dulu ya guys ya seperti yang mbak pita katakan tadi disini mbak pita agak sedih karena expirednya itu atau tanggal expirednya itu berada di kemasan ini guys ya jadi kalian bisa lihat disini nih nih bisa gak ya sih terlihat disini di atas ini tuh ada tulisan kan yang agak nah ini adalah tanggal expirednya jadi mbak pita tuh suka lupa kalau misalnya kan biasanya kalau mbak pita sendiri kalau kotaknya itu suka dibuang ya guys ya kayak yang kotak-kotak kayak gini nantinya mbak pita buang gak akan mbak pita simpen karena untuk apa juga numpukin kotak di dalam rumah kayak gitu atau di kamar nah setelah itu guys ternyata hasilnya itu tadi kita lupa ini expirednya kapan nih tanggal berapa nih atau mbak pita juga kasih kayak stabilo atau mungkin ini ya kali ya apa kertas tanggal aja gitu ya nanti ditulis disininya ditempelin gitu guys ya biar kita tahu kapan nih expirednya ini penggunanya sampai dengan kapan karena ini sangat berbahaya banget ya yang namanya juga untuk yang namanya kulit di wajahnya kita baik itu di bulu mata atau di mana gitu guys itu sangat berbahaya jadi udah bisa dibuka ya guys ya nah seperti ini dan ini dihasilnya oh my god ini hitam kayaknya guys ya ya ini hitam warnanya guys ini warnanya hitam dan baunya sangat-sangat luar biasa pekat ya kita akan jepitkan bulu mata dulu sebelum mbak pita ulaskan ataupun gunain mascara darinya essence ini nah buatnya kalian yang pengen lihat nih bulu mata mbak pita nih seperti apa ini dia ya guys ya tuh jadi ini bulu matanya kecil-kecil tuh banyak ya tapi kecil-kecil dan dia juga itu posisi bulu matanya aku tuh gak naik ke atas guys jadi kalau misalnya udah aku jepit kayak gini biasanya dia langsung turun lagi ke bawah udah aku jepit kayak gini biasanya langsung turun aja ke bawah kayak gitu nah disini mbak pita akan coba langsung ya gunain yang namanya ini guys mascara yang darinya essence ini ke mata ya ke bulu matanya kita tuh ternyata dia ini langsung guys dia tuh langsung membuat bulu mataku itu berdiri dengan tegak dan sempurna hahaha jadi ketika mbak pita ngolesin kayak gitu rasanya tuh kan kalian bisa lihat di bulu mata mbak pita tuh jadi aku langsung ya ngerasa enak banget itu guys jadi aku gak terlalu takut gitu untuk mengolesin bulu mataku dengan menggunakan ini dan oke wow jadi bulu matanya keliatan kan guys tuh seperti ini ya jadi aku ngerasa cantik tuh cocok lah guys kalau misalnya gunain ini ya harganya murah melihatnya 17.400 cocok buatnya kalian yang pemula yang mau nyobain ini nah tinggal kita akan lihat apakah dia akan waterproof atau tidak guys ya karena mbak pita juga baru first inversion gunain ini jadi gak bisa nentuin ini waterproof atau enggaknya tapi nanti di lay session mbak pita akan nyobain yang namanya menggunakan eyeliner ketika kerja dan juga menggunakan yang namanya mascara ini dan kita akan tahu ketahanannya seperti apa apakah benar waterproof atau mungkin ketika saya mengambil air wudhu itu bisa langsung hilang seperti itu atau jatuh-jatuh di bawah matanya itu gak cantik banget guys ya maunya cantik akhirnya jadi kayak hantu karena di bawah matanya hitam semua seperti itu nah semoga aja ya rekomendasi mbak pita kali ini bisa bermanfaat buat yang kalian yang pengen cari itu bisa cari di online shop udah ada jualannya yang namanya essence ya darinya maskaranya juga ini harganya Rp17.800 kemudian eh Rp17.400 ya kalau gak salah Rp17.400 dan juga darinya mascara essence juga ini harganya Rp18.000 murah meriah dan kayaknya cocok di matanya kita dan mbak pita rekomendasi banget buatnya kalian semua yang lagi nyari produk-produk yang murah meriah tapi cocok untuk kalian gunakan sekian aja informasi ataupun yang namanya unboxing kita untuk edisi hari ini di edisi hari minggu sampai jumpa lagi nanti di edisi hari selesai tentang tutorial makeup kosmetik dan kecantikan edisi hari kamis mbak pita akan balik lagi dengan yang namanya informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih wabillahi